Bersama peringati hari perdamaian internasional, si Fitlas Ganjar doa diskusi kebangsaan dan juga doa bersama generasi muda di Aula Paroki Hayem Murug, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, diskusi bertemakan refleksi kebangsaan doa bersama untuk Indonesia, generasi muda Indonesia, partisipasi dan jalan memilih pemimpin terbaik. Loyalis Ganjar Pranawa tersebut menyasar puluhan pemuda di Kota Medan untuk berdiskusi tentang peran milenial dalam menjaga kerukunan dan kedamaian menjelang pemilu mendatang. Si Fitlas Ganjar juga mengajak para anak muda yang hadir untuk memilih pemimpin yang menjeruhkan perdamaian dan menghindari perpecahan. Dalam diskusi, para pemuda diingatkan untuk berbenah dan membekali diri agar tidak mudah terpancing oleh oknum yang ingin memecah belah masyarakat. Ya, pemirsa sebagai wadah dalam menampung aspirasi generasi muda, si Fitlas Ganjar juga mengeluarkan agenda sekolah politik dengan tema kilas balik manifestasi pergerakan mahasiswa dalam perpolitikan bangsa. Bertempat di Aula YPPIA, Kafka Space, Kota Medan, Sumatera Utara, kegiatan diikuti puluhan mahasiswa dalam rangka memberikan edukasi menghadapi pemilu 2024. Hadir sebagai narasumber, politikus senior PDIP, yang juga alumnus Universitas Sumatera Utara, Samulya Surya Indra, yang menyampaikan isu dan kebijakan tentang politik dalam bernegara serta kiat-kiat dalam memilih pemimpin di 2024 mendaftar. Kita harus sebut untuk menemukan makin hati kepada negara, sivil, warga, sivil, dan sivil society. Berarti agaknya terasa itu, pergerakan, manifestasi pergerakan mahasiswa atau tidak. Mereka menemukan, mereka menemukan, mereka menemukan, mereka menemukan, mereka menemukan, mereka menemukan. Terima kasih.